oke guys salam sehat kembali lagi di groundtool channel ya kali ini saya akan mereview solder ya ini solder dari tekiro guys soldering iron 40 watt ya ini tipe nya EL SD1771 kemasannya ada yang pecah ini guys oke langsung aja kita buka nih guys Japanese industrial standard mantap solder udah gist ini guys oke ini untuk handle nya dulu ya ini handle nya tertulis tekiro ini perintingan nih guys ini handle nya sendiri dari plastik ya dan cukup licin kemudian ini ada lapisan karet yang warna putih ini jadi supaya dipegang ini lebih ngegrip ya lebih nyaman saat menyolder karena ada karet nya ini oke cukup lumayan oke ya untuk handle nya kemudian ini batang soldernya ini dari stainless steel katanya guys ini ujung mata soldernya yang lancip ya disini diperkuat 3 baut ya untuk kabel nya sendiri ini cukup bagus ini guys ini tipe kabel nya dulu ya menggunakan ukuran 2 x 0,6 mm persegi oke VDA Ningbo kabel Ningbo ini oke lumayan bagus untuk colokan nya oke ini dari Kemaker nya kita langsung tes aja guys ya ini udah saya colokin ya kita landasin kayu dulu nih guys udah panas kayaknya nih guys wih cepat juga ya oke oke guys ini kita coba tes singkat aja ya ke kabel NGAF kabel serabut oke 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 udah panas ya mantap oke 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 halo oke 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 ini tanpa ini anda tanpa pasta ini guys mantap ini kita coba lagi dengan pasta ya guys mantap guys, kalau pakai pasta dia lebih mantap, lebih ngalir jadinya hasilnya pun lebih maksimal jadinya oke mantap ya mungkin ini aja guys review singkat solder 40 watt dari tekiro semoga membantu, sekian terimakasih